Intro Menjelang pelantikannya menjadi presiden di periode 2019-2024, Presiden Jokowi justru harus menghadapi situasi politik yang masih terus memanas. Mulai dari gelombang demonstrasi mahasiswa hingga harus menghadapi kawan seiringnya, koalisi partai politik yang mendukungnya di Pilpres lalu. Semua menguji Jokowi. Adakah Presiden Jokowi bisa mulus mengelola konflik yang disulut oleh sejumlah hal seperti revisi Undang-Undang KPK yang kemudian memunculkan permintaan sebagian publik untuk menerbitkan perpu, lalu wacana partai oposisi gerinda masuk kabinet, hingga intrik terbuka para elit politik. Pemirsa bersama saya Rika Amru, inilah Real Politics, wajah politik terkini Indonesia. Ya Bapak-Bapak ini menjelang detik-detik ya beberapa hari lagi pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin menjadi Presiden RI 2019-2024. Bukannya ini partai-partai koalisi pengusung Jokowi Ma'ruf di Pilpres kemarin ini sibuk misalnya merancang bagaimana program kerja 100 hari gitu, tapi malah disibukkan dengan hal-hal lain gitu. Misalnya pro kontra soal perpu, terus kemudian pro kontra dan penolakan koalisi pendukung terhadap wacana partai oposisi masuk kabinet, ini apa yang terjadi sebetulnya dengan partai koalisi? Mas Budiman. Oh ya, saya kira kalau pertanyaan pertama, kenapa kau tidak menyibukkan soal program kerja sebenarnya, program kerja segala macam visi misi kan sudah disusun pada waktu kita sampaikan pada KPU. Periode pertama kan semangatnya membangun infrastruktur fisik, kita memang ketinggalan di banyak negara lain, dan periode kedua pembangunan talenta atau sumber daya manusia. Bahwa kemudian partai disibukkan pada soal perpus, itu kan satu soal yang kemudian dalam politik kadang-kadang apa yang di atas kertas juga tidak bisa sepenuhnya bisa diterapkan, kemudian muncul agenda-agenda yang menyeruak begitu saja, kontingensi, jadi kita harus punya kontingensi plan untuk menghadapi itu semua, ya itu kemudian terjadi dinamika kemarin. Apakah ini kondisi yang memang wajar begitu, karena kan harusnya jelang pelantikan ini, suasananya itu suasana menjelang perayaan begitu ya, tidak kemudian menjadi kisruh gaduh, apalagi antar koalisi pendukung ke presidennya. Mas Toto, bahkan ada muncul kalimat presiden bisa dimakzulkan kalau mengeluarkan perpu gitu, ini secara ada politik bagaimana menurut Anda? Saya melihat tema besarnya disparitas antara elit dengan rakyat ya, dan ini bukan masalah Jokowi saja sebagai presiden terpilih, tapi kalau kita lihat kemarin ada simbolisasi yang cukup kuat, pelantikan DPR yang seharusnya menjadi pesta buat masyarakat, tanda kutip ya kalau memang mereka dianggap mewakili masyarakat, kita lihat kemarin betul-betul ditutup gedung DPR, karena memang secara SOP bukan masalah terasa eksklusif, karena memang diharuskan saat itu dalam situasi demo cukup besar sehari sebelumnya, yang itu terkait dengan bagaimana protes dari masyarakat terhadap cara bagaimana mereka merumuskan undang-undang, dan memutuskan undang-undang, sampai kemudian level substansinya, apa yang diundang-undangkan dirasakan tidak sesuai dengan aspirasi sebagian, saya tidak katakan keseluruhan publik. Dan suka atau tidak Jokowi ada dalam posisi itu juga ketika bicara mewakili pemerintah, misalnya minimal dua undang-undang yang paling baik dibahas ya, terkait revisi undang-undang KPK, juga dengan RUKUHP. Jadi menurut saya ini bukan tentang Jokowi, tapi tentang bagaimana eksekutif dan legislatif dalam menempatkan diri di hadapan masyarakat, ada yang salah di situ. Jokowi memulai periode keduanya dan akan memulai nanti 20 Oktober dengan situasi psikologis seperti ini, yang sekarang kemudian jadi bahasan dan sering dibahas oleh media, misalnya dengan framing yang walaupun saya tidak terlalu setuju ya, dikotomi misalnya Jokowi akan bicara menjadi presiden rakyat atau presiden partai misalnya, ketika merumuskan revisi undang-undang KPK, ketika merumuskan beberapa undang-undang kontroversi, ketika akan memilih kabinetnya misalnya. Framing itu akan terus muncul dan memang itu menurut saya hal yang menarik untuk dibahas dalam periode kedua. Karena kalau kita lihat, misalnya membaca tingkat kepuasan publik terhadap SBY pada periode kedua, itu jauh lebih fluktuatif, cenderung declining dibandingkan dengan SBY jilid pertama. Dan isu-isu yang terekam juga seperti apa yang kita bahas hari ini misalnya, terkait dengan SBY apakah mengutamakan legasi atau bicara mengenai konsolidasi dengan koalisi misalnya. Ada beberapa kejadian terkait dengan... Ini seperti di Javu gitu ya? Betul, mentalnya Sri Mulyani tahun 2010, bagaimana secara tata negara pertama kalinya dalam sistem presidensial, koalisi yang seharusnya bahkan tidak dikenal dalam sistem presidensial, tanda kutip seperti dipermanenkan dengan istilah set gap saat itu. Yang ditangkap adalah bentuk pilihan dari SBY, mengisi periode keduanya dengan mengutamakan konsolidasi di level elite tadi, koalisi. Yang menariknya lagi tapi kemudian ketika diuji dalam output apakah itu berimplikasi positif buat approval rating terhadap dirinya, ternyata malah berbuah negatif. Bahkan kalau kita lihat SBY lending dengan tingkat approval rating di akar di bawah 50%. Ini yang menurut saya menarik, apakah ada pola yang sama yang mungkin saja akan dialami oleh Jokowi dan apakah dia akan mengulang gaya yang sama dan strategi yang sama dan menghasilkan output yang berbeda. Itu yang menurut saya menarik kita bahas di sini. Mas Fiman, kalau tadi kata Mas Toto, ini seolah kejadian yang berulang di rezim yang berbeda begitu. Nah, cermatan atau bacaan Anda kira-kira ini apa yang akan terjadi? Apakah mungkin persis sama seperti periode SBY sebelumnya di periode kedua? Atau kira-kira Anda punya keyakinan Jokowi akan melakukan terobosan tertentu yang di luar dugaan? Iya, so far saya melihat bukan hanya disparitas tapi sudah tendensi oligarki. Ini yang memang harus kita waspadi bersama. Apa yang terjadi belakangan ini, satu-satu indikasi yang cukup jelas bahwa ada satu mentalitas dari elit-elit politik untuk merasa cukup diantara mereka pada saat membuat kebijakan tanpa harus melibatkan lebih banyak orang. Jadi saya kira itu sudah substansi yang sifatnya sudah oligarkis. Dan nampaknya Pak Jokowi so far masih dilingkupi oleh para oligark yang memang belum cukup memberikan peluang bagi dia untuk bisa melihat dari sisi lain sehingga kebijakan-kebijakan itu terpapar hanya satu arah. Yang kemudian terbukti memang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat pada umumnya. Yang cerminannya adalah apa yang terjadi di mulai 24 Mei dan seterusnya itu. Saya kira mahasiswa itu masih bisa melihat secara lebih jernih duduk persoalannya dan relatif menurut saya yang mendungangi mereka adalah rasionalitas dan moralitas. Nah dengan stigma seperti ini sebetulnya merupakan warning bagi Jokowi bahwa dia harus memulihkan situasi dan meyakinkan masyarakat bahwa dia adalah sosok yang berbeda dengan apa yang menjadi persepsi dalam waktu belakangan ini dan juga berbeda dari sosok seorang presiden sebelumnya. Kalau dia tidak cukup tanggap dan canggih untuk bisa merespon itu saya kira stigma ini tidak cukup sehat untuk sebuah pemerintahan yang akan take off begitu ya. Karena pemerintahan yang demokratis itu memang membutuhkan legitimasi yang banyak kalau kita bicara legitimasi dan itu salah satunya adalah bagaimana masyarakat dan juga terutama civil society memiliki trust terhadap pemerintahan yang akan take off ini. Mas ini tadi istilahnya oligarki partai. Ini kita politiknya itu menganut sistem presidensial tapi rasa parlementer. Saya menarik gini, karena gini ya, ini agak sejarah ya, bagaimana sejarah. Indonesia konstitusinya presidensial tapi sebenarnya tradisi demokrasi kita sejak 1945 sampai 1959 tradisi demokrasi liberal kita sebenarnya heavy-nya tradisi-tradisi parlementer. Ketika kita masuk ke 1999 memang demokrasi rasa partai itu tidak mudah dihilangkan begitu saja ya. Di sini tantangannya adalah harus ada proses demokrasi eksternal di Indonesia memang harus terkait dengan demokrasi internal di dalam partai. Tentu saja membawa ideologi, yang harus dijagakan ideologinya. Nah, karena gini, oligarki itu bukan diideologi. Oligarki itu pada soal kepentingan politiknya, pada kepentingan bisnis, pada kepentingan ekonominya. Nah, jadi disitu, jadi gak apa-apa partai kuat, ideologi partai kuat harus. Tapi ketika menyangkut soal kebijakan per kebijakan yang menjadi hak produktif presiden, itu bisa diberi keluasan. Kecuali kalau presidennya melakukan pelanggaran konstitusi, yang mana juga melakukan pelanggaran ideologi, itu saja ada soal-soal yang lain. Makanya ketika tadi Rike bicara soal ada ancaman dari pemakzulan. Bukan dari partai yang pediman gitu. Ya, tapi partai teman koalisinya. Nah, itu menurut saya melampaui batas ya, melampaui batas ya. Artinya secara ada politik itu tidak wajar? Kalau bicara soal perepu dan gak perepu, kemudian tiba-tiba bicara tentang pemakzulan, itu sama seperti kita mau menangkap tikus dan membakar rumah. Defensi Mas Budiman adalah asal tidak melanggar ideologi begitu ya. Ini sebetulnya hal yang wajar saja begitu apa yang terjadi sekarang ini. Wajar. Betul bahwa ada yang khas di Indonesia dalam kita menerjemahkan mengenai sistem presidensial yang berbeda betul dengan Amerika Serikat. Sistem kepartaian yang kuat dalam sistem presidensial tadi, ternyata kemudian tidak berhasil menjadi jembatan. Antara respon publik yang diberikan haknya untuk memilih langsung seorang sosok, tidak harus melalui partai-partai ketika memilih presidennya, dengan bagaimana kebutuhan, bagaimana partai bisa merespon masyarakat tadi. Sehingga ketika kemudian sistem kepartaian terlalu kuat, peran dari partai terlalu kuat dalam pengambilan keputusan seorang presiden yang seharusnya independen karena dia dipilih oleh sistem pemilihan terpisah, yang marah adalah masyarakat. Dia bukan ketahuan partai, dia bukan bangsawan, dia pengusaha mebel, dia tidak memiliki darah biru, dia dianggap tidak memiliki keterikatan sebesar ketika ada capres yang berasal dari ketua umum. Sehingga harapan orang bahkan lebih besar lagi kepada Jokowi untuk menjadi presiden yang berbeda, yang selama ini memiliki karakter ya tadi, larut dalam demokrasi oligarki tadi. Nah ini yang menyebabkan kemudian, kalau menurut saya, kekecewaan pertama yang sering kali muncul dari gaya Jokowi yang belakangan dianggap sedikit larut dalam demokrasi oligarki tadi adalah teman-teman aktivis. Nah sepertinya mereka merasa kok di periode kedua yang seharusnya akan lebih berani, kok tetap larut seperti apa yang terjadi pada periode pertama. Itu yang menurut saya menarik. Pemirsa tetap kompromistis. Kalau tadi Anda menyebutkan soal background Jokowi bukan darah biru partai, bukan ketua umum, nah itu jadi menarik. Apakah itu kemudian yang membuat dia tidak punya bergening position yang cukup tinggi untuk melawan katakanlah begitu oligarki partai tadi. Kita akan bahas sesaat lagi Bapak-Bapak, pemirsa tetap bersama kami di Real Politics.